Halo guys Bing beng beng badabung beng beng Selamat pagi hari ini gue akan menjelaskan ke kalian Pentingnya menjemur hewan kalian Ya tadi gue mau shitting outdoor Rencananya cuma gara-gara Hal-hal begini Ini orang berlalu lalang Banyak banget ya Dan begini Berisik begitu ya guys Jadi karena berisik Gue tuh pas shooting itu Kemarin gue rencananya outdoor Cuma karena berisik gitu gue jadi bete Terus juga gue masih baru bangun banget kan Jadi kayak suara gue gak enak Terus suasananya begitu Mengganggu banget Ya gak bisa salahin mereka juga Orang jalanan umum kok gue di luar Ya pokoknya gue bete Terus ngomongnya jadi gak enak Pokoknya kalau kalian denger gue ngomong saat itu Gue tuh kayak orang marah dah Nadanya kayak orang marah gak enak gitu Kalian juga pasti nyimaknya gak betah Ya udah Mau gak mau gue ganti semuanya Jadi gue akan ngebacet dan kalian akan mendengarkan Oke jadi Tema video hari ini adalah Pentingnya menjemur hewan kalian Jadi kalau kalian main reptil gitu Terutama kalian yang masih baru Atau kalian pun yang lama juga pasti inget Pertama-tama kali kita masih belajar gitu ya Kita diajarin Oh yang namanya reptil harus njemur Antara jam 8 sampai jam 11 Kenapa harus njemur? Supaya sehat gitu kan Nah katanya selalu supaya sehat Tapi Sehat itu secara apa gitu loh Ya jadi pada intinya njemur hewan itu Sebenernya memberikan nutrisi-nutrisi Dan suplemen-suplemen Penting Gak tambahan ya Penting Bagi reptil-reptil kalian Yang gak bisa mereka dapet dari makanan doang Begitu loh Jadi meskipun kalian makan udah kasih lengkap Segala macem Kayak misalnya kalian makan udah kasih variasi Udah makanannya gak itu-itu doang Ganti-ganti gak peleb doang Gak ayam doang Gak cacing doang Gak ikan doang Itu tetep aja akan ada vitamin-vitamin Atau nutrisi-nutrisi lain itu yang gak terpenuhi Gitu loh Makanya harus dijemur untuk ngelengkapi nutrisi-nutrisi tersebut Nah secara Waktu SD-an kita juga diajarin ya Waktu SD atau mungkin juga kalian masih ada yang SD Udah belajar juga Dikasih tau di pelajaran IPA Kalau misalnya Bagusnya buat kita Pagi-pagi itu keluar jemuran di bawah matahari Kenapa? Supaya dapet vitamin D gitu kan Katanya matahari memberikan vitamin D Nah mungkin juga gue Kalau pengalaman gue berkata Cara kerja mekanisme ini Kena matahari ngasih vitamin D ini Juga bekerja untuk reptil gitu loh Kenapa? Karena kalau reptil gak dijemur Itu cacat pada biasanya sakit Tulangnya gak beres Terus jadi cepet mati Jadi loyo Jadi pokoknya Gak bener dah tuh binatang Kalau lu gak jemur gitu loh Makanya yang namanya jemur reptil itu adalah Wajib Hukumnya tuh wajib Lo gak boleh Kompromi lo Gak boleh potong-potong Lo gak boleh diskon-diskon Jemur reptil itu hukumnya wajib Nah terus ada lagi pertanyaan kayak gini Yang sering gue dapet nih Kak Kalau saya gak bisa jemur Terus harus pake lampu UV Boleh gak? Sebenernya boleh-boleh aja gitu Cuma Cuma Kalau Gue boleh ngomong nih ya Mau sebagus apapun Semahal apapun Itu lampu Sama lu jemur 20 menit sehari Kasihannya lebih bagus Lu jemur 20 menit sehari Kalau dari gue Pengalaman gue ya Gak tau kalian mungkin ada yang full UV Aman-aman aja Minatangnya gitu loh Tapi kalau menurut gue Di Indonesia Ya lu gak perlu lah Pake UV ngapain gitu loh Toh Sepanjang tahun matahari selalu ada Bahkan musim hujan pun Pasti kalian dapet matahari gitu loh Gak mungkin gak Dan secara pun Sepengetahuan gue Yang namanya UV Dari matahari langsung itu Meskipun mendung Meskipun apa Itu tetap masuk Ke Permukaan bumi ini gitu loh Jadi kayak Kayak Kalau dibilang mendung gak bisa jemur Kalau Gue bilang apa? Jemur-jemur aja Mau mendung mau apa? Jemur-jemur aja Karena sepengetahuan gue Yang namanya UV Meskipun kalau lagi mendung gitu Panasnya gak kerasa ya Panas matahari Tapi setahu gue tuh Yang namanya UV itu Tetap masuk Tembus dari awan Menembus awan gitu loh Jadi Kayak kalau gue bilang Kalau Gue bilang ke kalian sih Jemur-jemur aja Kalau mendung atau enggak gitu ya Mendung mau terang Mau mendung Jemur aja Nah Jadi kalau jemur minatang ini tuh Bagusnya jam berapa? Orang Itu juga banyak pertanyaan Yang dateng ke gue Seperti itu ya Jemur itu bagusnya jam berapa? Kalau gue Secara pribadi Gue jemur dari jam 8 Sampai jam 11 Yang antara jam 8 Sampai jam 11 Kira-kira lah Biasa bisa setengah jam Bisa 45 menit Bisa sejam Tergantung cuaca juga Kalau terlalu panas Kalau gue rasa udah panas banget nih Karena Selain UV yang kita incar UV dari matahari Kita juga ngincar panas kan Tapi Yang namanya panas itu Kita harus awasin juga Ketika jemur gitu loh Karena Kalau kepanasan lupa Mati itu binatang kering Makanya Penting bagi kalian Untuk menyediakan kayak Kayak Tempat teduh gitu loh Kayak Misalnya ini tempat panasnya nih Set gitu kan Disini ada yang ketutup bayangan Kesini ada yang ketutup bayangan Di sebelah sini Jadi Kalau si binatang itu udah Ngerasa cukup Jemurnya Dia bisa ngumpet Jadi gak gosong Sama sedia air guys Malah ada yang lebih pintar Bukan lebih pintar sih Ada yang lebih Ya lebih suruh kata-suruh kata gitu biasanya putih-putihnya blader stone-blader stone itu keluar semua nah jadi kenapa jemur dari jam 8 sampai jam 11 karena memang dari yang gua pelajarin selama ini, selama main refill ini ya temen-temen kasiatnya itu memang cuma ada di jam 8 sampai jam 11 gitu loh kalau udah sebelum atau sesudahnya tuh kayak UV nya tuh katanya udah gak dapet atau apa gitu loh pokoknya sepengetahuan gua selama gua belajar refill itu jam 8 sampai jam 11 udah titik gitu doang sih nah temen-temen jadi sekian aja video tentang jemur-jemurnya ya jadi kalau misalnya kalian semua temen-temen masih punya pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ntar gua coba jawabin satu-satu sama yaudah paling ya sekian aja videonya terima kasih temen-temen sudah nonton semoga video ini menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua seperti biasa dan sampai jumpa di video selanjutnya dadah